Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di video kali ini dengan Mama Reni Mama Reni mau membuat tepung panir ya dari roti samuli bahan-bahannya ini cuma satu bahan ya roti samuli aja yuk kita simak cara pembuatannya pertama-tama roti samuli rotinya kita potong-potong ya seperti ini dipotong-potong seperti ini rotinya sampai semuanya selesai setelah rotinya dipotong-potong seperti ini ya sekarang kita akan giling ya pakai gilingan itu bawang juga bisa ya masukkan sedikit demi sedikit ya roti samulinya di gilingnya sedikit-sedikit aja sampai selesai di gilingnya di gilingnya seperti ini roti samulinya di gilingnya di giling seperti ini sampai selesai ya ini roti samulinya saya udah giling semua ya ini hasilnya Masya Allah banyak roti samulinya yang tadi jadi segini ya kemudian kita lanjut kemudian kita lanjut disini ada wajan sekarang kita akan nyalain wajannya dengan api kecil masukkan roti samuli yang sudah digiling tadi ya sudah menjadi tepung ini halus ini roti yang sudah digiling tadi kita akan sangat ya sam sebentar aja nyangannya gitu apinya api kecil ya jangan gede-gede apinya nanti itu apa gosong ini tepung panirnya udah bagus ya udah disangan beberapa menit lalu kita angkat ini tepung panirnya udah jadi ya teman-teman yang tadinya roti samuli sekarang menjadi tepung panir ya cara bikinnya juga mudah dan gampang sekali bisa juga kita bikin tepung panir itu dari roti tawar ya cuman saya disini pakai roti samuli ya pertama-tama kita potongin dulu roti samulinya kecil-kecil ya kemudian kita giling pakai penggilingan bawang atau apa saja bisa ya yang penting jadi halus ya kemudian kita sangan lalu setelah disangan hasilnya seperti ini ya ini tepung panir ini bisa langsung dipakai ya ataupun juga kita bisa simpan ya di freezer gitu tepung panir ini bisa bertahan lama ya berbulan-bulan kalau kita menaruhnya di freezer ya selamat mencobanya video kali ini cukup sekian dulu semoga bermanfaat video kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencobanya ya terima kasih banyak yang sudah selalu mendukung video saya ya yang sudah menonton video saya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya selamat mencobanya selamat mencobanya selamat mencobanya selamat mencobanya selamat mencobanya selamat mencobanya